Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama youtube channel saya Nanang Sriyadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah papan tulis online yang memiliki fitur sangat bagus sekali yaitu memiliki fitur untuk kolaborasi dan memiliki fitur untuk langsung berkomunikasi menggunakan suara dan juga dapat direkam nah disini aplikasi papan tulis itu bernama explain everything bisa kita cari dari pencarian google explaineverything.com ini kita pilih nah disini kalau kita belum login kita bisa login menggunakan akun google kita ini kebetulan saya sudah login ini kita bisa lihat fitur-fitur yang ada disini ya oke langsung kita klik start webboarding untuk masuk ke alaman home, nah disini kita bisa memilih untuk membuat blanko kosong melalui template melalui file atau dari kode gitu ya ini ada beberapa contoh yang sudah saya buat ini adalah contoh dari template seperti ini misalnya ini untuk catatan untuk meeting seperti ini ya lalu ini adalah lalu ini adalah contoh dari sebuah file yang saya buat jadi ini adalah file lkpd jadi kita bisa melakukan corek-corek disini jadi kita akan mencoba untuk membuat blanko kosong saja kita tunggu sampai 100% untuk membuka papan tulisnya nah ini ada pilihan untuk mengaktifkan mikrofon kita agar kita nanti bisa berkolaborasi dengan orang lain yang akan kita ajak kolaborasi dengan suara oke kita klik join with microphone on ini adalah link yang bisa kita bagikan kepada orang lain kepada siswa kita misalnya untuk dapat berkolaborasi di papan tulis yang sedang kita buat nah disini ada beberapa menu ini adalah menambahkan media ini adalah hand tool nah ini adalah untuk menulisnya ya kita bisa memilih ukurannya jenis pensilnya lalu warnanya kita akan coba menuliskannya nah seperti ini ya oke lalu disini ada menu high click kita bisa memilih ukurannya warna high clicknya warna apa misalnya nah seperti ini ya untuk high clicknya oke sangat bagus sekali ini adalah menu untuk menghapus menghapusnya bisa kita pilih juga ukurannya dan jenis menghapusnya yang mana gitu ya nah nanti bisa kita pilih atau kita praktekkan seperti ini ini adalah untuk bucket fill nah mungkin ini nanti kalau ada shape-shape yang sudah kita buat tinggal kita klik saja nanti warnanya akan berubah nah seperti ini ya ada huruf kita klik nanti warnanya akan berubah nah disini ada menu shape yang bisa kita pilih nah ini ada pilihan dari shape-nya seperti apa ya kita coba gambar oke seperti ini hasilnya lalu disini ada cut out ini untuk menyeleksi ya ini seperti kalau kita pilih tadi langsung tercopy gitu ya kalau kita mempengopi secara cepat sepertinya untuk memindahkannya pakai hand tool kita pilih nah seperti ini ya untuk copy paste-nya secara cepat lalu disini ada menu delete ini kita klik delete mana yang mau kita delete seperti ini lalu juga ada laser pointer ya misalnya kita mau menjelaskan nah ini ya kita klik dulu lalu kita arah-arahkan lalu disini ada menu untuk inspector nah kita membuat group dan group duplicate paste ini sangat lengkap sekali ya nih kita buat rata kiri atau atas pindah ke bawah lapisannya atau pindah ke atas atau ada menu untuk mengunci nah ini sangat banyak sekali menu yang bisa kita gunakan lalu ada menu undo dan di bawah ada menu box space layout nah apakah standar presentasi simple atau custom nah ini ya akan berubah-ubah tampilannya nah ini bisa kita tarapkan oke lalu disini ada menu untuk merekam ya untuk merekam dari kegiatan yang kita lakukan disini nah ini sayangnya untuk versi free ini hanya 1 menit untuk recordingnya sekarang kita akan coba untuk berkolaborasi ini ya kita copy kan ini accessnya apa bisa di edit ya nah ini kita ganti dulu menjadi edit kalau belum nah skenario nya seperti apa ada pilihannya disini apakah open collaboration presentasi atau interactive broadcast gitu ya nah ini kita pilih kalau kita mau kolaborasi ya kita pilih collaboration saja lalu kita copy kan link ini kita akan coba buka ignitio window kalau kita pasti link berarti ini posisinya kita misalkan sebagai siswa lalu akan muncul tampilan dari explain everything ini cookie nya kita terima saja kita tunggu sampai 100% nah disini juga di tampilan siswa ada menu untuk mengaktifkan kameranya seperti ini kita klik hello join with microphone on muncul ya ini tampilan dari siswa misalnya dari siswa kita melakukan coret-coret juga misalnya oke kalau mau berbicara tinggal pakai ini ya ini kan hidup ya mikrofonnya kalau kita berbicara tes 123 cek nah seperti itu nanti ini suaranya akan terdengar oleh gurunya oke kita coba buka yang di tampilan guru nah ini sudah masuk ya oke berarti dari guru misalnya oke ya kita lihat di tampilan siswa apakah berubah oke berubah juga ya ini bisa kita lihat di tab nih ya sama oke jadi seperti itu nah untuk merekodnya kita bisanya dari tampilan guru ya untuk merekod tinggal kita klik recording saja ini sudah start recording memang disini hanya 1 menit ya untuk merekodnya sayang sekali ya untuk versi free nya namun kalau ini nanti menarik bisa kita upgrade itu ini sambil kita coba coret-coret misalnya pembelajaran hari ini matematika sang pitagoras misalnya oke lalu kita klik stop saja nah nanti ini proses ini ya ya untuk menyimpan videonya create web video link yang seperti ini nanti akan terproses dan akan masuk ke email kita kalau itu sudah selesai atau kita copy link ini untuk membagikannya kepada orang lain gitu ya namanya bisa kita ubah namun ini kalau kita buka masih belum bisa karena nunggu ada email lagi nanti nanti tampilan di emailnya nanti seperti ini ya nanti ada pemberitahuan bahwa video kita sudah selesai seperti ini your video is ready to share nah tinggal kita cek it out saja dan nanti link tersebut bisa kita copy kan kepada orang lain untuk melihat rekaman aktivitas kita di papan tulis online everything explain everything ini yang memiliki fitur yang cukup bagus menurut saya ada versi itu nya ya ada fitur mikrofonnya ada fitur merekamnya ada fitur berbaginya dengan pena-pena yang sangat banyak tadi oke demikian saja tutorial kali ini semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati